Maksud kedatangan kami dari dua kecamatan, Sudarlun Masa dari Kecamatan Pantai Cermin dan KW16 Aceh Barat melancarkan demo ke DPRK dan kantor bupati pada Kamis 27 Desember 2018. Aksi diawali ke DPRK berlanjut ke kantor bupati untuk mendesak pemerintah segera kembali membangun jembatan rangka baja oleh Rakyat Sawang Tebe KW16 yang roboh pada November 2018. Pembangunan jembatan tersebut ini sudah kita anggarkan dalam APBK tahun 2019. Besar anggarannya lebih kurang 20 miliar. Kami ngomot untuk dianggarkan kembali atau untuk dibangunkan kembali jembatan tersebut. Masa juga meminta lokasi pembangunan pada tahun 2019 tetap pada lokasi semula dan menolak dipindah ke lokasi lain. Demo di DPRK masa diterima oleh Ketua Dewan dan di kantor bupati diterima wakil bupati. Kedatangan kami kemari tidak lain dan tak bukan. Karena kami rindu jembatan yang ada di ulang rakyat itu kembali seperti semula. Di sana itu Pak sejarah Pak. Sejarah kalau dulu itu rakyat. Dari Melabu, Rizwan, Seramdion TV Mulia anak roh, mulia dunsuh adah Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.